Daripada menonton serial animasi buatan tetangga itu, sebaiknya kita menonton karya film yang bisa mengangkat budaya. Orang-orang Indonesia sejak dini, sekecil itu sudah mengenal budaya Malaysia. Bagaimana kehidupan Malaysia lewat uping dan uping. Maka mempertahankan saya orang Malaysia, oh Malaysia, anak kecil pasti sudah tahu. Oh hai, oh hallo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari, Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sihat, tetap semangat, dan yang pastinya tetap berpikiran positif. Biasanya kalau orang-orang Indonesia, hal yang mereka sangat tahu tentang Malaysia itu adalah uping dan iping. Adalah serial animasi buatan Malaysia, ya. Teman-teman kalau Sari jumpa teman-teman Sari kalau di kampung itu, selalu mereka tanya, Sari uping-ping di mana? Sudah ada jumpa uping-ping? Siapa uping-ping sekarang sudah besar? Gitulah pertanyaannya, ya. Lambatnya kita nak besok. Saya besarnya pengaruh uping-ping ini di kalangan anak-anak dan juga maupun dewasa juga. Ada juga yang menonton serial animasi uping-ping ini. Sehingga kalian boleh lihat ya, di setiap video-video yang Sari reaksen itu, ramai juga kalau orang-orang Indonesia datang melancong ke Malaysia ini selalu cakap. Contohnya bahasa uping-ping katanya, ada lagi pasar malam uping-ping katanya. Sampai orang Malaysia pun pelik. Kenapa semuanya di uping-ping kan? Ini ada news. Sari baru jumpai artikel ini. Indonesia, Gubernur Bali minta pelajar berhenti nonton uping-ping. Nah, seperti itu ya. Oke, nah Sari cari-cari tahulah informasinya. Ternyata memang betul ada penyampaian seperti itu. Oke, kira-kira apa isinya? Kenapa seperti itu? Boleh terjadi? Oke, jom kita tonton salah satu video ini ya. Gubernur Bali yakni Wayan Koster meminta generasi muda untuk jangan menonton film Upin dan Ipin. Hal itu disampaikan olehnya demi bisa menjaga nilai budaya Bali dari budaya luar. Dia menyebutkan, Daripada menonton serial animasi buatan tetangga itu, sebaiknya kita menonton karya film yang bisa mengangkat budaya lokal. Selain itu, Koster juga menyebut budaya dari luar, teknologi dan cara kehidupan modern bolehlah berkembang. Tetapi jangan pernah meninggalkan budaya Bali. Larangan ini sendiri disampaikannya ketika menghadiri acara penyerahan Lomba Aisai tentang film Jayaparna Layon Sari di Wantilan kantor DPRD Bali pada Senin kemarin. Gubernur Bali, Iwayan Koster, minta generasi muda Bali jangan nonton film Upin Ipin. Hal tersebut disampaikan dalam acara penyerahan hadiah Lomba Aisai film Jayaparna Layon Sari bertempat di Wantilan DPRD Provinsi Bali. Mulanya, Iwayan Koster mengatakan wilayah pulau Bali berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dia mengatakan Bali tidak punya kekayaan alam yang bisa ditambang seperti emas, betubara hingga gas. Ia juga menyebut budaya dari luar, teknologi dan cara kehidupan modern boleh berkembang. Tapi jangan pernah meninggalkan budaya Bali. Boleh kita nonton film yang mengandung gilai dari budaya dari luar. Apa namanya itu dari Malaysia? Ipin Upin? Hmm, jangan lagi nonton itu. Nggak jelas apa itu. Lebih baik kita bangun produksi yang berakar pada terisi dan budaya kita. Tanah Bali betul-betul memiliki kekayaan untuk itu. Di era industri 4.0 seperti zaman sekarang dan teknologi udah canggih. Dan era medsos, kayaknya budaya-budaya di Indonesia itu harus berevolusi. Bagaimana budaya kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bukan yang seperti ini, melarang-larang. Kalau budaya kita tidak bisa berkembang dan tidak disupport juga oleh pemerintah memberikan tempat untuk mengasah bakat segala macam. Ya nggak, budaya kita bakalan hilang. Bukannya dengan malah menyuruh melarang nonton film Upin Ipin sebagai antisipasi untuk menghambat supaya tidak ada invasi budaya dari luar ke dalam negeri. Ini kocak juga nih. Memang gubernur Bali kayak kemarin itu membatalin U20 ya. Aduh! Meminta supaya jangan lagi menonton animasi Upin Ipin karena itu adalah budaya tetangga. Kenapa harus animasi Upin Ipin pula ya kan? Padahal banyak juga ditayangkan dekat TV itu animasi-animasi lain. Contohnya dulu ya, Sari suka kulit putih sana, Amerika sana macam Spongebob Squarepants ya. Apalagi Shinchan pun ada. pun kenapa harus Upin Ipin? Nah, sebegitu besarnya ternyata Upin Ipin di kalangan anak-anak muda di sana. Menurut Sari, pandangan Sari ya itu sebenarnya hanya untuk hiburan saja ya kan? Kita menontonnya suka. Nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Contohnya, dia kehidupan di perkampungan ya. Kita ada punya kawan-kawan, saling menghormati orang tua, bermain-main, mengajari agama juga ya. Sari baca-baca komentarnya. Kalau soal Upin Ipin ini, walaupun dari Malaysia, tetap mau nonton katanya. Karena mereka ya sudah suka. Nah, kali ini ada yang mau menjawab. Kedua guru ataupun cigu, beliau ini mengajar di salah satu sekolah di Kuala Lumpur ya. Tapi ini sekolah Indonesia, Kuala Lumpur. Oke, seperti apa? Jom kita tonton bagaimana pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para penonton sekalian. Sekali lagi saya ditemani oleh Bapak Taufik Salinkir. Tapi kali ini kita membicarakan hal yang berbeda. Kalau Pak Taufik sendiri, pertama kali ke Malaysia itu berapa? Tahun 1999. Mengenal Malaysia itu... Sudah lama juga. Pertama kali, kapan, lewat apa? Pastinya sih waktu SD ya, sekolah dasar. Waktu itu guru mengajar saya tentang ASEAN. Negara-negara ASEAN. Oh, iya. Sepintas sih tentang Malaysia itu. Lebih kenal ketika mulai SMP. Itu pun belum begitu... Kehati ya, belum begitu. Sekedar belajar gitu ya. Oh, Malaysia. Lebih dekat ketika... Di Pondok. Di Pondok? Pondok pesantren? Bagaimana? Di Pondok malah bisa mengenal Malaysia? Menarik ini ya. Teman kakak-kelah saya itu suka lagu... Selurok. Tahun-tahun itu memang lagu-lagu selurok Malaysia yang mendayu-dayu itu sangat populer ya di Indonesia. Masih 96 tahun itu. Iya, iya, iya. Siapa itu? Masih ingat nggak? Salim. Salim. One emissage mungkin ya? Emissage. Isabella ya? Isabella. Suki dan debu ya? Iya, tayammum, tayammum. Banyak deh, tapi kan nggak begitu pintar nyanyi jadi pendengar setiapnya. Hanya tahu itu lagu Malaysia, penyanyi dari Malaysia. Tapi teman-teman saya itu pada hafal lagu-lagu mereka itu. Oh, gitu. Salim. Iya, iya, iya. Lupa lah judulnya apa. Tapi, nah setelah itu teman lumayan jauh ini ya. Apa namanya angkatannya. Pulih ke Malaysia. Oh. Dan ketika pulang liburan, bicara ke saya, nanti pulih ke Malaysia aja. Wah, baru saya tidak tahu bagaimana Malaysia sejarahnya, sejarahnya, mata uang, lebih mendalam itu daripada yang lohu, belanja lohu. Bukannya pada saat itu orang-orang daerah Pak Taufik, mana daerahnya? Oh iya. Sumbawa, sudah banyak yang kerja ke sini. Banyak. Tahun 80-an sudah banyak. Jadi, mereka kalau pulang itu kan kita, mereka begini cekis ya. Lipaes, terus kemana-mana pakai kasut, bersepatu. Kalau di sana kan, enggak ya. Ya, tahun itu. Sisir di kanan. Ya, iya. Jadi, ini lebih ini deh. Itu memang begitu gayanya. Kalau mereka pulang dari Malaysia ini, mereka kasih kita permen. Bagi-bagi anak-anak Indonesia saat itu kan kumpul. Kalau orang pulang dari Malaysia, kita ngumpul. Datang lihat, kita lihat tamu dari mana Jakarta gitu ya. Tapi kita itu enggak kosong. Datang gitu, dikasih ini, dikasih permen. Dikasih apa-apa biskuit ya gitu lah. Jadi, kita suka kalau dengar orang pulang dari Malaysia, kita berbunung-bunung anak-anak kecil ini. Kadang-kadang kita dapat permen, mata-pata gila macam. Iya, iya. Senang dah. Jadi, itu menambah waktu kecil ya. Oke, saya potong dulu. Sekarang kalau saya. Kalau bagaimana? Kalau saya itu pertama kali mengenal, mendengar kata Malaysia itu ketika tahun 80-an. Ketika saya masih sekolah dasar. Kalau di Malaysia, sekolah dasar itu apa? Sekolah rendah. Sekolah rendah. Di desa saya. Saya itu hidup di desa yang sangat desa. Jauh dari mana-mana. Jalannya aja masih kayak bubur, nggak ada listrik, nggak ada elektrik, nggak ada TV, nggak ada telepon, nggak ada surat kabar masuk desa, nggak ada. Tahun 80-an. Tahun 80-an. Tahun 80-an. Ya, akhir 70, awal 80-an. Jadi, saya itu mengenal ketika mendengarkan radio, siaran berita radio, kemudian ada siaran langsung radio ke datangan Mahathir Muhammad ke Surabaya. Itu disiarkan secara langsung. Waktu itu melewakan radio. Pernah-pernah-pernah-pernah? Oke, oke. Tapi sekarang jangan di guru ya. Setelah itu, tahun 90-an mengenal dari Emise. Walaupun saya itu nggak suka sama lagu-lagu rock, pop. Iya, slow rock. Rock, pokoknya rock lah. Pokoknya selain dangdut, saya nggak suka. Saya tahunya dangdut. Kalau dangdut itu dari A sampai Z, eh sampai Z, saya tahu. Apalagi Om Mairam. Namun, karena terkenalnya lagu ini di Indonesia, saya sampai hafal. Dan penyanyian tahu juga saya. Di kampung Pomek, tiap rumah ada kedengaran radio-radio? Atau diputar kaset? Ada radio, ada yang sudah punya kaset. Masalahnya, Isabella adalah... Tahu saja itu sampai hafal. Walaupun kemudian, gue dengan ingat riski. Anda tipisah. Tahu nggak lagu itu? Pernah apa, tapi sekarang kan dari sini. Terus ada filmnya Emise dengan Nia Diki Zulkarnain, Isabella. Apa itu? Eh, tahu waktu itu cukup berkenal. Walaupun saya nggak suka dengan lagu rock atau pop. Setelah itu, eranya salim. Suci dalam debu. Atau orang Indonesia menyingkatnya dengan tayammuh. Oh, bersuci dengan debu itu, tayammuh. Orang Indonesia pasti tahu. Lagu salim, tayammuh, meski suci banget. Kemudian Zamani. Apa itu Zamani ya? Apa itu ke sini ya? Ella. Semakin ke sini. Lalu, nah, kemudian datanglah si Timur Aliza. Yang pertama kali yang saya kenal adalah lagu Cinda. Lalu, kita yang baru-baru. Sudah, iya. Sudah ke sini, kan? Semakin baru, kan? Gitu. Nah, itu Indonesia semakin... Saya terutama ya. Kalau orang kota mungkin sudah mengenal dari surat kabar. Mungkin ada yang sudah punya televisi. Kalau saya orang desa, ya. Mengenalnya dari itu. Nah, gimana kalau lo Pak Topik? Setelah itu, era lagu-lagu yang nggak begitu suka sama lagu-lagu. Kenal dari mana tadi? Para tenaga kerja Indonesia, ya. Ya, tenaga kerja Indonesia itu kan masih kecil. Iya. Masih dari sekolah dasar. Saya sudah kenal Malaysia dari... Orang-orang pulang dari Malaysia. Oh, pekerja-pekerja ya. Ya, ketika mulai belajar. Terus, dari lagu itu. Setelah itu, teman sekolah ke sini. Baru saya cari tahu betul-betul. Iya, iya, iya. Mau sekolah ke sini. Tapi bukan mau, kepingin. Oh, kepingin. Mau kan sudah jelas ya. Tapi ini masih teman ngajak ya. Akhirnya, akhirnya memang betul-betul sekolah ke sini. Sekolah ke sini saya melancong saat itu. Oh, melancong dulu? Melancong. Nggak perniat untuk... Apa? Nggak urus bisa dari Jakarta. Pakai visak lancong. Tak boleh jauh ya dari keluarga. Senang bawa urusan ya. Iya, masih mudah ya. Dimudahkan oleh Malaysia untuk... Orang-orang yang mau belajar saat itu. Mau kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di tinggul. 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 Bangi. Oh, Bangi. UPN. UKM. Oh, UKM. Ya, kebangsaan Malaysia ya. Oh, gitu. Lalu lanjut lagi. Lanjut tes 2. Tes 2. Yaitu, ya. Master ya. Bekerja di Johor. Dekajari Johor baru. Baru bekerja lagi ke Kululumpur. Hmm, iya, iya, iya. Oke, kalau saya kan enggak. Kalau saya tuh tahun 1994 lulus. Setelah itu saya... kita lari oleh saudara saya untuk melamar menjadi guru di Hongkong. Jadi guru di Hongkong. Tapi enggak ada kabar. Sama sekali enggak ada kabar. Setelah itu, tahun 2001, bulan November, ada panggilan untuk tes ke Jakarta. Ke Kementerian Pendidikan. Bukan, tesnya ke Bangkok. Jadi, 94, panggilannya 2001. Tesnya ke Bangkok. Melamarnya ke mana? Ke Hongkong. Tapi diterimanya ke Kuala Lumpur. Wow. Padahal saya enggak punya pikiran sama sekali. Keinginan sama sekali untuk ke Kuala Lumpur. Nah, sekarang kita membahas tentang era sekarang. Anak-anak zaman sekarang dalam mengenal Malaysia. Kita tahulah, hubungan Indonesia-Malaysia ini kan naik turun. Terutama di dunia maya, di dunia internet ya. Anak-anak yang masih muda beli, ini seringkali terbakar. Kalau kita orang-orang lewasa, udah paham lah. Apalagi kita yang ada di sini, itu hanya gimik-gimik aja. Nah, saya memandang kalau sekarang ini di jaman internet ya, era globalisasi, televisi sudah maju, di Indonesia televisi sudah sangat maju, media sosial sudah sangat maju. Jadi, anak-anak sekarang muda sekali mengenal Malaysia. tentu ini mengurangi rasa saling membenci satu sama lain, karena muda mengakses. Namun yang saya menjadi takjub sekarang itu adalah, dasyatnya pengaruh Upin Ibin di Indonesia. Gimana Pak Topik merasakannya? Saya sendiri, sudah tua gini ya, sering nonton Upin Ibin, sore-sore saya nonton, atau hari apa tuh, saya lupa. Pokoknya sering nonton Upin-Upin, cari durian, cari durian, cari durian, dua, saya pun nonton ya. Sama atok itu ya? Sama atoknya ya. Terus, kalau saya sih, nggak heran ya, kadang-kadang kalau lagi letih, nonton, suka. Ketika saya pulang ke Sumbawa, anak kecil yang nggak pernah ke Malaysia, kok pakai basah Melayu? Benar. Iya, iya, iya. Wow. Dari mana tahu basah Melayu? Adik saya hilang. Anaknya kebunan ada keponakan saya. Itu dari Upin Ibin. Oh, berarti kemana-mana gitu, ditonton, diterima di mana-mana. Iya, iya, iya. Saya coba analisa, kenapa diterima di mana-mana. Diterima di mana-mana. Karena. Kenapa? Karena yang dibicarakan, masalah-masalah kehidupan seharian. Bagaimana menutup keran air. Menutup lampu. Gormat kepada orang tua. Beruruh dengan kakak. Ya, betul. Pici tangan sebelum mata. Perdoa. Itu saya pikir, kartun itu sederhana-sederhana seperti itu. Nah, konsumsinya anak itu. Iya, iya. Itu juga saya alami. Sekitar lima tahun lebih yang lalu ya. Ketika saya pulang. Saya puhera. Anak dari saudara saya. Kalau di Bali itu apa namanya? Anak saudara ya? Anak buah. Anak buah. Kalau saya dengan dia namanya keponakan ya. Iya, anak buah. Masih kecil-kecil, umur lima tahun. Kalau memanjungi saya itu pakci. Ini pakci datang, pakci datang. Ngomong dengan bahasa Melayu yang kental sekali. Wow. Kampuan masih kecil itu. Akhirnya, saya sambung lah. Karena saya sudah bisa bahasa Melayu. Dia ngomong dengan saya bahasa Melayu. Semua yang dikatakan upi-ipi di situ. Bidil. 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 Tidak hanya pada laku. Tidak hanya sekedar nonton TV. Tapi budaya Malaysia-nya sendiri mereka kenal. Setidaknya bahasa kan? Betul nggak? Nah, ini menjadi orang-orang Indonesia sejak dini, sekecil itu sudah mengenal budaya Malaysia. Jadi, saya menjadi sangat optimis ke depan. Ini orang-orang Indonesia karena sudah mengenal dari kecil bagaimana kehidupan Malaysia lewat upi dan upi. Maka akan sangat berkurang yang namanya konfrontasi di dunia maya ya. Karena sudah saling tahu konflik dunia maya. Kalau menurut Pak Taufik gimana? Sebagai sosiolog. Menurut saya upi-upi ini sudah memiliki pengaruh yang luar biasa. Biasa sekali. Dan dampaknya itu bagus. Dampaknya itu positif. Betul, ya. Sangat positif. Anak-anak kecil tahu Malaysia. Mereka tahu sendiri gitu. Oh, ternyata orang Malaysia sama dengan kita katanya. Negara orang tapi kok sama dengan kita yang dimakan sama, yang dibicarakan. Ya beda logat saja sebenarnya kan. Jadi, sensenya itu, emosinya, emosi persaudaranya itu akan lebih kental. Apakah lebih tercipta menurut saya? Kalau seandainya ada orang Malaysia datang ke Indonesia, ke kampung, ketemu dengan anak-anak. Mungkin akan memperkenalkan saya orang Malaysia. Oh, Malaysia. Anak-anak itu pasti sudah tahu. Saya dengarkan dari para youtuber-tuber Malaysia yang datang ke Indonesia. Memang kesannya begitu. Sekarang ini kesan orang Indonesia terhadap orang Malaysia itu sudah sangat-sangat bagus. Dan saya melihat begini, Pak Topik. Upin dan Ipin ini tidak sekedar film. Kayaknya sepertinya pengarangnya, penciptanya ini memasukkan unsur filosofi kebangsaan Malaysia yang sangat tinggi. Yang pertama, misalnya, pelakon Upin Ipin itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Ada Melayu, ada Cina, dipakili oleh Mime. Lalu kemudian Jarjit mewakili India. Dan pernah ada Indonesia? Iya, itu yang saya maksud. Dan di situ ada Susanti dari Indonesia. Artinya mengakui persaudaraan itu cukup tinggi. Dan itu juga upaya Malaysia untuk membangun negara bangsanya. Bahwa unsur warga Malaysia, rakyat Malaysia itu dari itu. Dari berbilang kaum. Dari berbilang kaum. Saya tidak tahu yang Iksan itu dari bangsa apa ya. Sama si siapa namanya itu? Siapa, Pak Bayu? Selain Iksan, siapa yang terkenal itu? Temannya Upin Ipin? Ma'il. Bukan, yang... Oh, dua ringgit? Ma'il, ma'il. Ma'il. Ma'il ya, yang jualan... Enggak, itu menunjukkan budaya orang Malaysia itu banyak yang berjualan, Pak. Oh, gitu. Enggak, saya ingin tahu Ma'il itu berbangsa apa, gitu. Dia Melayu. Melayu, ya. Oke, mewakili Melayu juga. Nah, di sinilah orang Melayu, orang Malaysia, menunjukkan kepada dunia, bahwa inilah negara bangsa yang... negara yang dibangun menggunakan, berdiri di atas berbilang kaum ini. Ini bagus. Dan orang Indonesia sejak kecil udah tahu bahwa Malaysia itu ada... Ada India, ada Cina, ada Melayu yang mayoritas, dan ada Indonesia. Dan itu dasyatnya, apa namanya, pengaruh Upin Ipin di Indonesia. Dan inilah menjadi topik kita pada video kali ini. Judul daripada video ini adalah Dasyatnya Pengaruh Upin dan Ipin di Indonesia. Teruskan Upin Ipin, ya. Kami akan terus mengenal Malaysia dengan baik. Sehingga saudara serumpun ini akan terus berjalan seiring sejalan, saling menyapa, saling berhubungan dengan baik. Oke, para penonton sekalian, demikianlah sembang-sembang saya dengan Bapak Taufik, guru sosiologi dan... dan apa ya? Geografi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Insya Allah berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat link-nya di description box. Tadi cerita daripada kedua guru yang sangat positif menurut Sari, ya. Memang sangat besar, ya, teman-teman, pengaruh Upin Ipin ini. Jadi, orang-orang Indonesia itu semakin mengenal bagaimana kehidupan di Malaysia. Itu kehidupan di salah satu kampung, lah, ya, ceritanya. Ramai juga, ya, anak-anak yang menonton itu jadi tahu bahasa Melayu. Dia praktekkan di kehidupan sehari-harinya. Nah, tadi kata Bapak itu tadi panggil Pakcik dia. Cakap serupa macam dekat Upin Ipin itu. Wow, itulah ya. Bagus juga sebenarnya banyak belajar bahasa. Ah, semakin juga memudahkan kita. Nanti mana tahu datang ke Malaysia? Bolehlah bercakap dalam bahasa Melayu. Itu kembali lagi kepilihan masing-masing, ya. Kalau kalian suka, ya, tonton saja, ya, kan. Jadikan sebagai hiburan. Ambi yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, macam itu, ya. Oke, teman-teman. So, segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh komen, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di next videonya. Bersama Sari lagi. Bye!